Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Sengketa Hasil Pilpres Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan pada Senin 22 April 2024 pukul 15.13 menitu IBI. Terdapat beberapa fakta penting dalam sidang kali ini, di antaranya semua gugatan ditolak, 5 hakim setuju, dan 3 hakim berbeda pendapat, semua pasangan calon pemohon hadir persidangan, dan rapat yang berlangsung cepat berikut penjelasan lengkapnya. Berdasarkan keputusan sidang MK, poin 3,23 menyebutkan berdasarkan pertimbangan hukum, dalil pemohon aqua tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya, poin 3,24 menyebutkan dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Berdasarkan hal tersebut, amar putusan menetapkan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK telah menolak permohonan PHPO terkait dengan Pilpres tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah 5 hakim MK menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut dalam sidang yang digelar hari ini. Dalam pengumuman resminya, MK juga mengungkapkan bahwa dari 5 hakim tersebut, 3 di antaranya menyatakan memiliki pendapat berbeda atau disenting opinion. Meskipun demikian, keputusan mayoritas tetap menolak permohonan sengketa tersebut. Selain itu, MK juga menginformasikan bahwa telah menerima puluhan Amicius Turiai dari berbagai pihak terkait dengan perkara ini. Salah satu yang mencuat adalah Amicius Turiai yang diajukan oleh Ketua Umum PD Perjuangan PDEP, Megawati Soekarno Putri. Sebanyak 48 Amicius Turiai telah diajukan dalam perkara ini, mengukuhkan posisinya sebagai jumlah terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPO. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 14 yang dibahas oleh hakim. Kriteria pembahasan adalah Amicius Turiai yang masuk sebelum tanggal 16 Apil tahun 2024 pukul 16 mehidi. Pasangan calon nomor urut 1, Anis Rashid Besudan Muhaymin Iskandar, dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pihak pemohon seluruhnya, hadir dalam sedang putusan MK kali ini. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, sebagai pihak terkait tidak hadir. Namun, tim pembela Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka hadir mewakili. Turut hadir pula pihak termohon, yakni titua KPM Hashim Asyari beserta jajarannya. Sedang putusan MK terkait sengketa Pilpres tahun 2024 berlangsung relatif cepat, khususnya apabila dibandingkan dengan periode tahun 2019. Sedang yang dilaksanakan pada 22 Apil tahun 2024 ini, dimulai pukul 8.59 menit dan berakhir pada 15.13 menit WNB atau mencapai 6 jam 14 menit. Hal ini cukup berbeda dibanding sidang MK pada tahun 2019, yang mulai dilaksanakan pada Kamis 27 Juni 2019, yang dimulai pukul 12.30 menit WNB dan berakhir pada Kamis malam pukul 21.15 menit WNB. Secara keseluruhan, sidang berlangsung selama 8 jam 45 menit.